Intro Pemirsa TVR Parlemen, kesehatan mental sejatinya akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan mental kita di tengah hirup-pikuk tekanan pekerjaan maupun lingkungan sekitar kita. Nah, di Intips kali ini, kita akan membahas cara menjaga kesehatan mental dan menghindari burnout. Burnout adalah suatu keadaan ketika seseorang merasa terlalu lelah baik secara fisik, mental maupun emosional. American Psychological Association mengakui bahwa burnout bisa mempengaruhi kestabilan emosi dan menurunnya kinerja maupun akademik. Penyebab utamanya adalah tuntutan sosial yang tinggi, beban kerja atau belajar yang tinggi, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Lalu, apa saja sih tanda-tanda burnout yang perlu kita waspadai? Beberapa tanda umum meliputi kelelahan yang berlebihan yang membuat kita merasa lelah sepanjang waktu, insomnia atau kesulitan tidur, kurangnya motivasi, kehilangan minat dan semangat terhadap sebuah aktivitas, penurunan kinerja, sulit berkonsentrasi, serta masalah fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sakit otot juga merupakan tanda-tanda burnout. Jika Anda mengalami beberapa tanda tersebut, mungkin sudah saatnya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan. Berikut ini beberapa cara untuk mengurangi burnout, yaitu mengatur waktu untuk beraktivitas dan istirahat dengan baik. Pastikan Anda memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas yang dinikmati, seperti membaca, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan, serta mengambil jeda singkat untuk beristirahat yang dapat membantu menyegarkan pikiran Anda. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan juga sangat penting, karena memiliki waktu untuk diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain sangat penting untuk kesehatan mental. Selain mengurangi burnout, penting juga untuk secara aktif menjaga kesehatan mental Anda. Berikut beberapa tips yang bisa dicoba, seperti berolahraga dengan teratur setidaknya 30 menit sehari, baik itu berjalan kaki, bersepeda, ataupun yoga. Menjaga pola makan sehat juga mempengaruhi kesehatan mental. Konsumsilah makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan hindari makanan olahan siap saji. Selanjutnya yaitu menjaga pola tidur. Tidur yang cukup membantu tubuh dan otak pulih dari aktivitas sehari-hari. Hindari terlalu sering begadang dan pastikan lingkungan tidur Anda nyaman. Selain itu, gunakan metode meditasi dan mindfulness untuk membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Salah satu yang terpenting namun sering terlupakan adalah dukungan emosional dari orang lain maupun diri sendiri. Jangan takut menceritakan keluh kesah dengan teman, keluarga, atau orang terdekat untuk mengurangi beban pikiran. Selain dukungan dari orang lain, menerapkan self-compassion juga penting. Berbaik hatilah pada diri sendiri dan jangan terlalu keras mengkritik diri sendiri saat menghadapi kegagalan atau kesulitan. Yang paling terakhir adalah konsultasilah dengan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor yang dapat membantu mengatasi burn out. Dan ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan mengikuti tips-tips yang telah kita bahas, semoga Anda dapat mengurangi stres dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan informasi dan tips menarik lainnya. Tetap semangat! Terima kasih telah menonton!